Lobster Lobster atau udang raksasa yang dikenal oleh masyarakat selama ini adalah udang yang berasal dari tangkapan nelayan di laut dan belum bisa dibudidayakan. Udang yang berukuran cukup besar tersebut sengaja ditangkap oleh para nelayan untuk dijual di pasar, baik pasar dalam negeri, maupun untuk diekspor ke luar negeri. Selain lobster air laut, sebenarnya terdapat banyak lobster air tawar yang juga memiliki ukuran dan bentuk tubuh hampir sama dengan lobster air laut. Akan tetapi, lobster air tawar memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan lobster air laut. Salah satunya adalah lobster air tawar sudah dapat dibudidayakan dengan mudah, sedangkan lobster air laut sulit untuk dibudidayakan. Jika Anda bandingkan dengan sesama udang air tawar, sebenarnya teknik budidaya lobster lebih mudah daripada pembudidayaan udang windu dan udang galah. Lobster air tawar sebenarnya sudah lama dibudidayakan di habitat aslinya, yaitu di Queensland, Australia, dan di sekitar perairan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri, budidaya lobster air tawar baru dirintis pada tahun 1991, dan itu pun masih terbatas dilakukan oleh beberapa peternak atau pembudidaya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala termasuk keterbatasan jumlah induk lobster yang tersedia di pasaran dalam negeri. Induk-induk lobster yang dibudidayakan saat itu masih harus didatangkan langsung dari negara produsenya, Australia. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi budidaya, maka sejak awal tahun 2003, budidaya lobster air tawar semakin berkembang. Ini terlihat dengan munculnya sejumlah peternak yang dapat melakukan pembudidayaan lobster air tawar. Dari satu orang peternak, kemudian menyebar ke peternak-peternak lainnya. Sarana transportasi dan komunikasi yang semakin mudah dari tahun ke tahun, juga turut mendukung perkembangan budidaya dan pemasaran lobster di dalam negeri. Dari yang awalnya hanya berpusat pada satu kota, kini peternak lobster bisa ditemukan di berbagai daerah dan kota-kota besar lainnya. Terima kasih telah menonton!